Intro Presiden Jokowi Dodo telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk mencabut 3.000 perda yang bermasalah. Menurut Jokowi, ribuan perda itu bermasalah karena bertentangan dengan undang-undang, menghambat perizinan, dan membebankan beragam tarif dan retribusi kepada masyarakat. Jokowi berpendapat, Indonesia memerlukan penyederhanan regulasi agar bisa mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional. Sistem regulasi yang sederhana dan fleksibel akan membuat pemerintah semakin lincah dan sigap dalam merespon kebutuhan menghadapi kompetisi global. Kini yang menjadi masalah, mengapa perda-perda bermasalah semacam ini bisa diproduksi oleh pemerintah daerah. Bahkan jumlanya sangat fantastis. Tidak adakah mekanisme yang mampu mengontrol agar perda serupa tidak kembali diproduksi. Beberapa pengamat mengatakan, kehadiran banyak perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah daerah. Sebab, selama ini, ada payung hukum di level nasional yang menjadi cikal bakal lahirnya banyak perda benuansa pungutan, pajak, dan lainnya. Maka, kalau payung hukum ini belum dicabut, daerah akan tetap membuat perda-perda bermasalah yang menjadi terjemahan lokal dari payung hukum tersebut. Di samping, juga terdapat perda bermasalah hasil diskresi pemda karena otonomi daerah. Salah satu misalnya yang kini banyak dikeluhkan, yakni soal surat keterangan domisili usaha, yang sejatinya tidak memiliki payung hukum nasional, tetapi cukup marak di daerah. Dan celakanya, saat ini, banyak pemda justru memandang perizinan sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Hal inilah yang kemudian menciptakan rezim-rezim pungutan di tingkat daerah yang kini mulai dikeluhkan aktivitasnya oleh pemerintah pusat. Pemirsa untuk membahas soal penghapusan ribuan perda bermasalah yang akan dilakukan dalam waktu dekat, kini telah hadir di studio Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811-8333-5551 dan layanan telepon di 021-529-00310. Saya langsung ke Pak Soni. Pak, ini kalau kita bicara soal perda bermasalah yang harus dihapus. Ini 3 ribu belum semua ya Pak ya? 3 ribu itu tahap pertama. Tahap pertama. Jumlahnya lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu. Artinya banyak sekali perda yang alasannya tadi kalau kita melihat dari paketnya ada karena bertentangan dengan undang-undang, terus menghambat pembangunan investasi dalam hal ini juga dan apa namanya terlalu berapa namanya berkepentingan demi meningkatkan pendapatan asli daerah bukan untuk mengatur. Kenapa ini terjadi Pak? Jadi begini sebenarnya peraturan daerah itu kan produk dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada 2 produk pemenda itu satu public goods yang kedua adalah public regulation. Ya sebenarnya memang tugas pemenda itu harus meng-output mem-produk sebuah peraturan daerah itu memang salah satu produk. Public goods dari sisi pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan seterusnya. Sekarang ngomong public regulation berupa perda. Itu kenapa ini bisa terjadi banyak? Ada 3 penyebab utama yang saya kena disampaikan. Yang pertama ini akibat daripada konsekuensi daripada regulasi yang secara nasional itu dibuat misalnya revisi Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah dari Undang-Undang 32 2004 menjadi Undang-Undang 23 2015. Ini pasti konsekuensinya akan ada ribuan daripada perda yang harus dirubah. Yang tadinya itu menjadi payung hukum karena revisi kemudian harus menyesuaikan. Dan itu belum disesuaikan. Nah sementara sedang proses karena peraturan pemerintahnya juga belum menjalan. Itu pertama jadi konsekuensi. Yang kedua sementara perda berjalan putusan-putusan MK juga tidak terus berjalan. Jadi ada proses-proses yang kemudian menimbulkan putusan MK pembatalan atas penjelasan atas pasal bahkan atas Undang-Undang. Ini juga mengakibatkan implikasi pada perda-perda turunannya di bawah yang harus juga disesuaikan. Dan itu jumlahnya juga terlalu juga banyak. Misalnya putusan MK mengenai Undang-Undang Sumber Daya Air itu efeknya kan karena kembali kepada Undang-Undang yang lama itu luar biasa efeknya. Jadi contoh konkret saja Undang-Undang nomor 7 tahun 2024 itu kan dibatalkan total dan kembali kepada Undang-Undang nomor 11 tahun 1974. Ini efeknya perda-perda. Bayangkan kalau satu daerah saja satu perda dari 524 ya 542 kabupaten berarti sudah ada 54-2. Kalau ada dua perda sudah seribu sekian. Jadi luar biasa jumlahnya untuk mengikuti perkembangan regulasi di tingkat nasional. Nah yang ketiga ini sebenarnya disamping efek daripada putusan Pusaha MK juga karena diskresi daerah kembali dari otonomi daerah juga bisa karena kemenangan-kemenangan otonom dimana daerah kita dorong untuk membuat inovasi daerah dan juga kemudian meningkatkan pendapatan asli daerah dan seterusnya disinilah kemudian ada hal-hal dalam prosesnya memang harus konsultasi tapi dalam banyak hal juga tidak luput daripada penyimpangan-penyimpangan yang justru malah mengambat investasi Semua itu harus melakukan konsultasi atau tidak Pak? seluruh perda artinya ada kewajiban bagi mereka untuk berkonsultasi dan apa namanya menampung dan juga mengamalkan gitu ya hasil dari konsultasi itu artinya kalau misalkan sudah konsultasi dan mengikuti hasil konsultasi itu terus ternyata hasilnya akhirnya mau dihapus ini kan berarti kesalahan dari tingkat yang diatasnya juga dong ya begini mekanismenya kalau perda kabupaten kemenangan pembatalan itu ada di gubernur posisinya konsultasinya di pemerintah provinsi sehingga harusnya kalau pemerintah provinsi atau gubernur juga kemudian melakukan intensif evaluasi terhadap perda saya kira itu akan mengurangi potensi perda-perda bermasalah pengawasan secara intensif itu yang berlaku selama ini ya kemudian provinsi tapi setelah jadi perda dia harus menyampaikan kepada pemerintah pusat menyampaikan ya menyampaikannya untuk kabupaten ini ya nah pusat akan tentunya akan juga mempelajari mengevalasi dalam hal kita lihat itu ada penyimpanan yang dalam skala lebih luas nasional atau koreksi pemerintah provinsi kemudian kurang dan seterusnya pemerintah pusat bisa meminta kepada gubernur untuk membatalkan oke meminta meminta kepada gubernur untuk membatalkan andai kata proses konsultasi kepada gubernur tadi kemudian terbit berdat dan ternyata masih ada kesalahan jadi namanya adalah kontrol berjenjang itu ada oke lalu provinsi langsung kepada pemerintah pusat nah langsung kita lakukan evaluasi langsung kemudian kita berikan koreksi dan seterusnya nah proses ini sebenarnya harusnya kalau ini berjalan dengan baik semua koreksi itu kemudian dilaksanakan oleh yang berwenang yang punya kabupaten kota melaksanakan koreksi dari koreksi gubernur saya kira ini semua akan mengurangi potensi itu dan yang terjadi sering tidak berjalan nah tidak dilaksanakan sepenuhnya saya kira gitu makanya muncul sekarang 3 ribuan bahkan lebih dari 3 ribu yang rencananya akan dihapuskan ya ya itu poin ketiga tadi yang diskresi tapi saya maaf kalau mengutip pernyataan Pak Soni bahwa tidak berjalan sepenuhnya ini sebetulnya kadang-kadang berjalan tapi lebih banyaknya tidak berjalan seperti itu ya oh jadi sebenarnya juga sebagian besar berjalan ada beberapa kasus yang kemudian tidak bisa berjalan secara sepenuhnya karena berbagai pertimbangan contohnya banyak hal karena terus terang saja mereka di daerah ini kan terus terang ingin PAD-nya meningkat jadi mengejar PAD itu luar biasa nah itulah yang akan menjadi alasan utama kebanyakan daerah kan persis itu bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ketika apa namanya dan sehingga mereka membuat retribusi-retribusi yang kadang-kadang menurut banyak orang tidak masuk akal sebetulnya betul jadi yang paling kita soroti untuk yang lalu itu adalah yang berefek kepada beban publik terutama pajak daerah dan retribusi itu yang kemudian lalu itu menjadi fokus perhatian kita jadi banyak membatalan akibat dari penyebab nomor tiga tadi itu adalah justru yang kita menghindari ada pembebanan yang luar biasa jadi PAD itu orang mengejar PAD setinggi-tingginya karena memang sumber pendapatan daerah terutama adalah PAD yang untuk ABBD itu menjadi ukuran daripada otonomi daerah dan dia kejar nah sebanyak-banyaknya karena itu kita selalu mengingatkan boleh mengejar PAD tapi tidak boleh merusak lingkungan artinya ada parameter ada parameter tidak boleh merusak lingkungan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya peraturan kemudian yang berikutnya tidak boleh memberikan beban rakyat berlebihan termasuk harus dilakukan konsultasi publik sebelumnya konsultasi publik ini artinya gimana? artinya bahwa sebelum dibuat sebuah kebijakan ini kemudian harus di-share kepada publik untuk merulih masukan sebanyak-banyaknya biasanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oke kemudian ya mendengar suara bukankah itu sebetulnya dilakukan selama ini Pak Soni? iya dilakukan tapi? ya sudah berjalan ya mungkin terjemahnya ada yang berjalan baik dan ada yang memang belum efektif juga ada tidak semuanya seperti itu rakyat kan tidak semua juga paham ya sebagian yang paham jangan-jangan termasuk pejabat daerahnya juga tidak paham sebetulnya ya kalau tidak paham yang tidak jadi pejabat artinya memang secara kapasitas dalam konteks regulasi daerah kami sadari memang harus perlu ditingkatkan oke Pak Soni tadi dikatakan ada beberapa parameter yang harus menjadi acuan ketika mereka memunculkan apa namanya perda tadi tidak boleh apa namanya merusak lingkungan terus tidak boleh membebani rakyat berlebihan rakyat berlebihan terus ada satu lagi tadi soal tidak boleh apa namanya menyimpang dari payung hukum yang ada nah dari ketiga hal itu mana yang paling banyak terjadi sebetulnya sebenarnya juga paling banyak sebenarnya merusak lingkungan banyak hal terutama tapi ada kontrolnya sebenarnya makanya ada sebuah aktivitas tertentu kita perkenalkan dengan amdal dan seterusnya itu kan kontrol-kontrol lain lalu kemudian menambah perseratan-perseratan dari sebuah aturan untuk perizinan oke akibatnya perizinan menjadi panjang dan menjadi tidak kondusif bagi klaim investasi ya gitu loh jadi di satu sisi kalau kita mau melakukan kontrol ketat di selain lalu kemudian menghambat iklim investasi birokrasinya menjadi panjang itulah yang Pak Presiden inginkan bagaimana di satu sisi regulasi itu bisa diserhenakan tidak menambah panjangnya jalur birokrasi untuk perizinan di sisi lain jika iklim investasi terdorong untuk bisa berjalan dengan baik Pak Sohni apakah perda-perda bermasalah ini sebetulnya sudah terbaca jauh sebelum Pak Presiden artinya kemarin sampai mengumpulkan ini bermasalah gitu jauh sebelum itu sudah ada evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dagri bahwa ini banyak sekali perda yang bermasalah sebenarnya perda bermasalah itu sebenarnya tugas pembinaan rutin karena pemerintah pusat memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan itu rutin saja sebenarnya setiap kali konsultasi kemudian dilaksanakan kita cross-check lagi perdanya ada dampak kita batalkan itu proses rutin sebenarnya sudah kita baca dan bahkan ribuan juga telah kita batalkan cuma ini mungkin Pak Presiden mintanya lebih terjadi akselerasi lebih cepat dulu banyak tapi pelan sekarang pengen langsung saja pembatalan lebih banyak dan cepat Pak Sony kita jelaskan sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut terima kasih